Polisi menetapkan seorang bartender sebagai tersangka tewasnya tiga musisi di keras lounge bar Fasa Hotel Surabaya Jumat Siang. Ketiga korban tewas akibat keracunan jad metanol yang tercampur dalam minuman yang disajikan tersangka. Tewasnya tiga orang musisi usai menenggak minuman keras di salah satu bar di Surabaya terus diusut polisi. Dalam kasus ini, polisi akhirnya menetapkan seorang bartender berinisial AJS alias Arnold sebagai tersangka. Tersangka diketahui menyediakan sembilan kerafe miras yang dicampur dengan metanol. Hal ini terkuat saat polisi menggelar rekonstruksi. 25 adegan rekonstruksi diperagakan oleh tersangka. Salah satunya adegan saat tersangka meracik dan menyajikan minuman. Tersangka mencampurkan cairan metanol ke minuman. Ini dilakukan untuk meningkatkan kadar alkohol pada minuman yang diminum korban. Dalam laksananya ada 25 adegan. Dari 25 adegan ini memang ada sedikit perbedaan. Namun sudah diburuskan. Yang awalnya tersangka menyampaikan di BAP hanya menuangkan etanol yang dimaksud pada karak ke-7 hingga ke-9. Namun dalam rekonstruksi ini sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Kampuras bahwasannya pencampuran itu sudah dilakukan pada karak yang pertama hingga ke arah ke-9. Sementara itu pihak manajemen Fasya Hotel membantah menyediakan minuman kerasi yang melanggar aturan. Namun pihaknya mengakui ada penggunaan metanol yang digunakan untuk pertunjukan bartender dan tidak digunakan untuk bahan campuran minuman. Sama sekali tidak pernah ada barang yang digunakan. Berarti kris kecolongan? Sama sekali tidak. Kris kecolongan atau apa? Saya kira kita pun masih menentukan penyelidikan karena tidak pernah ada barang yang digunakan. Artinya ya sangat mustahil digunakan barang yang digunakan. Ada dugaan dibawa oleh bartender atau bagaimana? Nah itu ya masih dalam penyelidikan. Sebelumnya, tiga orang musisi tewas usai menenggak minuman keras di sebuah bar di Surabaya pada 22 Desember 2023 lalu. Ketiganya menenggak minuman usai tampil di bar tersebut. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!